Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Wa ala asrafil anbiya iwal mursalim Wa ala alihi wasabi wassalim Ajimain Alma ba'dud Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Mas Rito Atas kesempatannya ya Bagi saya untuk Berbagi sedikit pengalaman Tentang saya kemarin Dan Alhamdulillah publish Di bulan September kemarin Oke sebelumnya Saya ucapkan selamat Sore Pada Bapak Ibu yang berada di Saudi Dan selamat Malam ya Jam 8 malam berarti di Indonesia Pada Bapak Ibu yang berada di Indonesia Saya kenalkan kembali nama saya Asyid Muhammad Ida Tuhwah Sekarang saya Studi di Di semester 4 ya Atau semester akhir Alhamdulillah Kuliah wajib sudah Beri semua Sekarang tinggal fokus di Tesis Baik Di Kesempatan kali ini Saya coba berbagi pengalaman Tentang Menulis paper Saya bagi ke dalam 6 bagian ya Pertama tentang motivasi menulis Kemudian tentang pengalaman Saya menulis paper Kemudian Sekilas tentang paper dan jurnal internasional Keempat tentang Bagaimana proses Submit paper saya Kelima Sedikit saran Dan keenam Tanya jawab Jika Nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Oke Pertama kita langsung ke Motivasi menulis Jadi Kenapa sih kita bikin paper ya Seberapa pentingkah paper itu Nah Menulis paper itu sangat penting ya Bapak Ibu sekalian Dan teman-teman Terlebih kita Jika berkari di dunia Akan demik Karena Reputasi kita Atau kinerja kita Kadang-kadang Dilihat dari Seberapa banyak jumlah paper kita Yang publish Kemudian di jurnal Kelas berapa Apakah Q1 Q2 Q3 Dan Q3 Q4 Dan Seberapa banyak jumlah citasi Yang kita miliki Maksudnya Berapa banyak orang yang citasi Paper kita Kemudian Tujuan Menulis paper juga Setuara formal Ada yang Sebagai syarat pulis Study Contohnya Saya Sedang S2 Itu minimum Harus publish satu paper Itu syarat pulisnya Untuk S3 Dia harus Publish dua paper Ada pun untuk Dosen dan pengajar Dia Butuh Publish paper Buat kredit coin Atau Buat Naik level Jabatan akademiknya Dan lain sebagainya Ada juga Tujuan idealis Ya ini untuk Berkontribusi terhadap Kelembangan Dan dia Dia ingin memberikan solusi terhadap Permasalahan yang ada Sebagai contoh Di kondisi pandemi kemarin Banyak paper tentang COVID Dan tentang vaksin Yang tujuannya adalah Untuk Memberikan solusi terhadap Permasalahan yang Ada saat pandemi kemarin Motivasi menulis berikutnya Dulu ada pertanyaan Paper yang bagus itu Yang seperti apa sih? Nah yang bagus itu adalah Yang ditulis Dan dikirimkan ke penerbit Jadi Bapak Ibu sekalian Jangan sampai Tulisan kita Hanya Disimpan di laptop saja Karena sebaik-baik Ilmu adalah Yang bermanfaat Buat orang lain Jadi bagaimana bisa Bermanfaat Jika tidak dibaca oleh orang Dan Bagaimana Dibaca oleh orang Jika kita tidak Publish di journal Salah satunya Seperti itu Dan post Yang bagus dari Kamudia Anantatu Menulislah Maka Kau akan abadi Oke berikutnya Tentang pengalaman Saya menulis Ini sedikit sharing saja Jadi dalam penulisan paper Tentunya nanti ada kendala ya Nah kendala yang saya hadapi Pertama itu Bingung saat memulai Jadi dalam menulis itu Pasti Selalu bingungnya Ketika memulainya Baik itu Menulis paper Menulis novel Ataupun yang lainnya Terlebih dalam Kasus saya ini Dalam bahasa Inggris Papernya itu menjadi Tantangan Tersendiri Ini contohnya Paper yang saya buat Ketika awal-awal Banyak sekali Revisi Dari dosen Baik dari Grammarnya Atau Vokabularinya Yang Tidak akademis Dan lain sebagainya Nah itu wajar Untuk awal-awal Kemudian Di Penelitian saya juga Membutuhkan Waptop yang Spek yang Cukup bagus Sehingga Jika laptopnya Kurang Kompetibel Itu kadang menjadi Sedikit hambatan ya Misalkan Itunya lambat Prosesinya lambat Dan lain sebagainya Kemudian Management Waptop Jadi saya membuat paper itu Ketika Semester 1 Dan semester 2 Saat itu saya mengambil Empat Mata kuliah Per semesternya Nah disitu Saya cukup Ini juga ya Dalam membagi waktu Bagi waktu Antara tugas Ujian Dan paper Jadi itu menjadi Tantangan sendiri juga Sehingga kita perlu Manajemen waktu yang bagus Nah berikut Salah satu tips ya Beberapa tips Agar Lancar dalam menulis paper Khususnya Pertama tentunya Niat Yang kuat Motivasi Banyak membaca Literatur Agar kita Memiliki output yang bagus Maka harus Memiliki input yang bagus Kemudian Kemudian Fasilitas Seperti yang saya sebutkan Sebelumnya Komputer atau laptop Internet Itu perlu ya Internet untuk mencari Sumber informasi Dan juga perlu dana Untuk kasus saya kemarin Dalam membuat paper itu Saya menggunakan software GIS Dan itu butuh License Itu Baru sekitar 700 ribu Untuk membeli License-nya Jadi itulah Dana pun Penting dalam Kadang-kadang dalam paper ya Mungkin yang Penelitian di lapangan Butuh Transportasi Dan lain sebagainya Tindak kalau penting juga Diskusi Dan minta bimbingan Dari dosen Yang lebih berpengalaman Oke berikutnya Sekilas tentang paper Dan jurnal Internasional Oke ini Struktur paper yang Mungkin Bapakimu sekalian Sudah familiar Kita sebut biasanya Format IMRED Yaitu I-nya untuk Introduction N-nya Methodology R-nya Research A-nya Analysis And D Discussion Jadi ini Standar Pertama Tentu kita Membuat Judul Digitul Digitul Disebut D Menggambarkan Isi dari Paper Kemudian Introduction Atau pendahuluan Ini tentang What equation Yang berisi tentang Permasalahan Dan Apa sih tujuan Dari penelitian ini Kemudian Methodology Tentang How equation Bagaimana kita Memecahkan Masalah ini Caranya seperti apa Tekniknya Kemudian Research And Discussion Hasilnya Ini What equation Apa hasilnya Dan bagaimana Analisinya Analisanya Dalam Research ini Biasanya Hasil disajikan Dalam Bentuk Gambar Bisa Tabel Atau Grafik Kemudian Kelima Conclusion Atau Kesimpulan So What Question Apa Kesimpulan Dan inti Dari Penelitian Ini Ini Berhubungan Dengan Introduction Menjawab Pertanyaan Tujuan Penelitian Dan Kenam Referensi Atau Daftar Pustaka Oke Setelah Kita Membuat Paper Melakukan Penelitian Maka Tahapan Berikutnya Apa Yaitu Kita Cari Journal Untuk Di Publish Paper Kita Ini Pertama Pilih Jurnal Dan Pahami Skot Jadi Dalam Tahapan Pertama Ini Kita Harus Menyesuaikan Paper Kita Dengan Jurnal Yang Akan Kita Submit Misalkan Dibilang Biologi Maka Kita Cari Jurnal Yang Relevan Dibilang Biologi Dan Kedua Sesuaikan Paper Template Jurnal Karena Bapak Ibu Setiap Jurnal Memiliki Template Yang Berbeda Ada Yang Text Di Awal Kemudian Gambar Grafik Tabel Di Akhir Ada Yang Tabel Dan Grafik Di Tengah Tengah Seperti Biasa Dan Yang Saya Alami Kemarin Itu Yang Tekst Di Awal Kemudian Gambar Dan Tabel Disimpan Di Akhir Salah Satunya Seperti Itu Format nya Kemudian Yang Penting Nomor Tiga Paper Itu Harus Original Hasil Karya Kita Sendiri Jangan Plagiat Sekarang Sangat Mudah Sekali Untuk Mengecek Plagiat Dari Paper Ada Software Namanya Atau Aplikasi Turnitin Atau Identity Dan Lain Sebagainya Dan Penting Dalam Peter Harus Punya Novelty Peter Baruang Atau Inovasi Keempat Kesan terbaik Peter Ada pada Judeo Dan Abstract Jadi Ini Adalah Hal Yang Pertama Kali Dibaca Oleh Editor Jadi Ini Harus Dibuat Sebabu Semungkin Minimal Kita Memancing Emosi Dari Editor Untuk Tertarik Dari Judeo Dan Abstract Kelima Kita Mulai Menulis Dan Submit Ke Jurnal Sekarang Juga The only man Will never Make mistakes Is the man Will never Does Anything Semua Semua orang Biasa Salah Tapi Jangan Menyerah Terus Belajar Dari Pengalaman Dan Kesalahan Tersebut Oke Ini tentang Tahapan Pilih Jurnal Kita Bisa Mencari Di internet Lewat Simago Makin Bapak ibu Yang udah Familiar Dengan Simago Ini Jadi Kita Bisa Mencari Jurnal Yang Relevan Contohnya Kita Mencari Di bidang Disini Ada Kolom Search Buat Mencari Bidang Apa Yang Kita Cari Ini Environmental Science Contohnya Subject Water Science And Technology Maka Munculah List Dari Paper Dimulai Dari Urutan Ter Bagus Tertinggi Nilai Index Faktor Impact Faktor Ini Ada Q1 Ini Adalah Kelas Jurnalnya Jadi Kelas Jurnal Itu Dibagi Empat Ada Q1 Itu Ada Paling Tinggi Top 25% Teratas Kemudian Q2 Q3 Dan Q4 Paling Bawah Kemudian Ini Negara Penerbit Jurnalnya Bapak Ibu Bisa Mencari Nanti Di Website Simago.jr.com Kemudian Ini Contoh Jurnal Di Bidang saya Hidrologi Ini Ada Top Hidrologi Jurnal Dari Impact Faktor Tertinggi Ke Terendah Berikutnya Dalam Publish Paper Juga Hati-hati Bapak Ibu Terhadap Namanya Jurnal Predator Jadi Dalam Kondisi Sekarang Ini Bahwa Banyak Peneliti Yang Tepernya Publish Nah Susah Untuk Publish Mereka Memanfaatkan Kesempatan Tersebut Dengan Menawarkan Jurnal Yang mudah Untuk Publish Kita Hati-hati Jadi Ciri-ciri Nyatu Mereka Cepat Responnya Kita Submit Hari ini Orang dari Seminggu Sudah ada Bahasa Dari Editor Padahal Normalnya Untuk Jurnal Yang Benar Itu Tiga Bulan Sampai 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 Ada Kadang-kadang Ini Hanya Seminggu Sudah ada Bahasaan Kemudian Dalam Jurnal Ini Tidak Ada Proses Tidak Ada Feedback Balik Dari Dari Jurnalnya Dan Itu Tidak Memenuhi Standar Akademik Kemudian Dia Seperti Open Akses Dan Nanti Dia Minta Bayaran Dan Itulah Dia Cari Untungnya Dari Situ Kita Hinggari Jurnal Ini Bisa Lihat Di Bills List .net Ini Berisi Tentang Jurnal Jurnal Yang Predator Oke Berikutnya Tentang Bagaimana Proses Saya Submit Taper Dimulai Dari April 2020 Saya Menulis Dan Riset Sebagai Syarat Mata Kuliah Jadi Alhamdulillah Pada saat Itu Ada Mata Kuliah Dan Dosennya Mewajibkan Mahasiswanya Untuk Membuat Paper Dan Itu Sebagai Nilai Akhir Dari Mata Kuliah Singkat Cerita Saya Beres Januari 2021 Saya Beres Menulis Kemudian Dosen Sudah Merevisi Dan Beliau bilang Sudah Setuju Untuk Submit Ke Jurnal Jadi Saat Itu Saya Sebagai Corresponding Autor Atau Yang Bertanggung Jawab Untuk Publish Di Jurnal Ini adalah Pengalaman Pertama Saya Ya Dalam Praktiknya Saya Banyak Sekali Hal Yang Baru Dalam Prosesnya Saya Banyak Banyak Bertanya Kedosen Keteman Juga Dan Banyak Juga Ilmu Yang Saya Dapatkan Pengalaman Yang Saya Dapatkan Januari Februari Maret Saya Submit Ke Berbagai Jurnal Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Ditolak Dan Itu Biasanya Bapak Ibu Sekalian Dalam Submit Ditolak Ditolak Hal Yang Biasa Kita Jangan Putus Asa Itulah Yang Dosen Katakan Kepada Saya Dan Bahkan Sebagian Tidak Ada Respon Jadi Selama Tiga Bulan Itu Tidak Ada Respon Dan Penolakan Belum Ada Kabar Gembira Kemudian Kemudian Berikutnya 8 Maret 2021 Saya Coba Submit Ke Journal Of African Earth Sciences Ini Nilainya Kelasnya Q2 Terus Kemudian Di 21 Juni 2021 Tiba-tiba Alhamdulillah Dapat Email Dari Editor Bahwa Editor Saya Diterima Dengan Catatan Major Revision Atau Masih Direvisi Nah Biasanya Revisi Ini Dikasih Waktu Satu Bulan Satu Bulan Atau Biasa Sampai Dua Bulan Saya Mulai Revisi Bersama Penulis Yang Lain Nah Dua Kulur Dulu Saya Kirim Kembali Ke Editor Kemudian Di 30 Juli 2021 10 hari Saya Kirim Kembali Yang Dapatkan Email Balasan Bahwa Sekarang Status-status Menurut Revision Alhamdulillah Berturun Dari Major Revision 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 Ke Revision Minor Kemudian Sampai Di 28 Agustus 2021 Ketika Saya Revisi Kembali Kirim Kembali Ke Editor Dan Di Tanggal Ini 28 Agustus Dapat Email Kembali Dari Editor Bahwa No Fault Revision Tidak Ada Revision Lagi Ini Sepertinya Saya Cukup Senang Ini Sepertinya Tanda-tanda Akan Diterima Dan Di 6 September 2021 Officially Dapat Email Editor Vacation Accepted Jadi Alhamdulillah Diterima Secara Oficial Dan Saat itu Langsung Mulai Beliau bilang Tepat saya Masuk ke Meja Produksi Untuk Di Kemudian Lanjut Type Setting Atau Proof Itu Semacam Paper Dimasukkan Ke Journal Dan Kita Bisa Edit Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Dan Alhamdulillah 10 September 2021 Paper Saya Publish Ini Alhamdulillah Paper Pertama Saya Dan Alhamdulillah Di Jurnal Yang ISI Yang Di Q2 Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Bisa Baca Paper Saya Berjudul Affinity Propagation Approach For Catchment Classification Applied To Addict Catchment Ini Ada Nama Saya Di Pertama Asak Kedai Pro Sebagai Penulis Pertama Atau First Author Dan Di Bawahnya Bisa Dilihat Juga Bapak Ibu Sekalian Disini Ditulis Reserved 8 Maret Diterima 8 Maret 2021 Kemudian Accepted 6 September 2021 Diterima Statusnya 6 September Dan Dibawahnya Available Online 10 September 2021 Mulai Tersedia Online Di Jurnal Di 10 September Jadi Dari Maret Ke September Kurang lebih 6 Bulan Total Dari Submit Sampai Publish Alhamdulillah Oke Lanjut Ke Tahapan Berikutnya Ya ini Ilustrasi Saja ya Bapak Ibu Sekalian Kita bisa Lihat ya Dalam Proses Paper Sampai Keterima Itu Tidak Mudah Ternyata Butuh Akan Menghadapi Banyak Sekali Tantangan Dan Dintangan Butuh Pengorbanan Waktu Tenaga Bahkan Uang Sampai Paper Kita Publish Dan Insyaallah Setiap Orang Punya Ceritanya Masing-Masing Ada Yang Mudah Ada Yang Usah Tapi Insyaallah Jika Kita Berusaha Bisa Dilewati Nah Ini terkait Respon Editor Jadi Paper Kita itu Direpon Oleh Editor Dalam Dua Kategori Bisa Diterima Atau Ditolak Kalau Diterima Nanti Bisa Catatannya Miner Efficient Atau Efficient 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 Seperti Memperbaiki Tulisan Argumennya Dan Sebagainya Kalau Efficient 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 Diminta Untuk Menambah Analisa Metodenya Diterbaiki Atau Tambah Metode Yang Lain Atau Datanya Kurang Banyak Suruh Ditambah Yang Lagi Yaitu Efficient Adapun Yang Kedua Ditolak Atau Reject Nah Kita Terima Saja Dan Dari Sini Kita Ambil Masukan Dari Editor Dan Reviewer Masukan Apa Kita Ambil Dan Kita Gunakan Untuk Memperbaiki Kualitas Paper Kita Ini Ketika Paper Kita Diterima Atau Publish Maksudnya Rayakan Itu Maksudnya Kita Semacamnya Bersyukur Dan Kita Ucapkan Selamat Dan Terima Kasih Kepada Para Ko-autor Para Penulis Yang Lain Dan Ini Adalah Bentuk Etika Yang Baik Good Etik Ini Menunjukkan Bahwa Paper Kita Itu Bukan Hasil Kita Sendiri Ada Kontribusi Dan Kerjasama Dari Team Yang Lain Contoh Saya Email Ke Dosen Saya Saya Beritahu On The Accepted Publication In The Journal And Thank You All For The Collaboration During The Publication Process Best Best For Future Recipient Ya Ini Saya Email Waktu itu Saya Lagi Di Indonesia Dan Belum Ketemu Dosen Jadi Saya Email Ke Dosen Dosen Ke Autor Yang Lainnya Dan Kita Tidak Sampai Disitu Setelah Itu Kita Harus Pikirkan Juga Untuk Melitian Berikutnya Adapun Jika Paper Kita Ditolak Ini Contoh Email Dari Jurnal Terkait Penolakan Terhadap Paper Saya Ya Dibilang However That Your Contribution Only Partly Fits Within The Scope Of Our Jurnal Jadi Dibilang Paper Saya Hanya Memenuhi Dalam Skop Kecil Dari Jurnalnya Jadi Jurnal Of Fidu Ini Cakupannya Lebih Luas Sementara Paper Saya Cakupannya Di Arib Keciman Di Daerah Kering Di Saudi Arabia Jadi Tidak Sesuai Dengan Skop Jurnal Ini Alasannya Begitu Dan Editor Belang Kembali I Belief That Subject Deal Is More suitable For A Journal So As The Nation Below Jadi Editor Memberikan Rekomendasi Jurnal Apa Yang Cocok Yang Relevan Untuk Bidang Saya Nah Ketika Dibelak Kita Subject Lagi Ke Jurnal Lain Yang Lebih Relevan Kemudian Kita Perbaiki Paper Kita Merujuk Saran Reviewer Dan Editor Dan Kita Ambil Manfaat Dari Masukan Masukan Para Editor Dan Reviewer Tersebut Kemudian Yang ketiga Jangan Menyerah Penolakan Itu Biasa Dalam Proses Submit Paper Ini Bahkan Yang Sekarang Publish Di Q1 Yang Yang Di Jurnal Terbaik Mungkin Sebelumnya Mengalami Penolakan Jadi Jangan Menyerah Terus Mencoba Yang Kelima Sedikit Saran Mengenai Menulis Ini Dari Saya Pertama Kita Mulai Menulis Dasar Paper Paper Sekarang Juga Karena Kenapa Waktu Itu Cepat Berlalu Terlebih Untuk Kasus Seperti Saya Mahasiswa S2 Hanya Punya Waktu Dua Tahun Saja Dua Tahun Sementara Dari Mulai Submit Ke Publish Itu 6 Bulan Atau Bisa Sampai Setahun Belum Lagi Proses Penelitian Jadi Semakin Cepat Semakin Bagus Kemudian Yang Kedua Carilah Ide Penelitian Yang Menarik Tapi Dari Sudut Pandang Pembaca Jadi Topik Kita Harus Update Sesuai Dengan Kondisi Sekarang Itu Akan Lebih Menarik Bagi Editor Dan Juga Pembaca Saran Yang Ketiga Ya Tentunya Kita Harus Perbanyak Output Perbanyak Input Agar Output Kita Semakin Baik Kita Terbanyak Baca Studi Literatur Untuk Memperbaiki Kualitas Tulisan Kita Karena Menulis Tepat Itu Merupakan Keahlian Skill Dia Semua Orang Bisa Asalkan Butuh Latihan Yang Sering Oke Oke Kita Akhir Dengan Quartz Dari David Mikulod Bagaimana Menulis itu Adalah Proses Berpikir Oke Sekian Sekian Dari Saya Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Semoga Ada Manfaatnya Saya Coba Kembalikan Ke Mas Ripto Baik Terima Kasih Mas Asep Sangat Menarik Sekali Dari Pengalaman Mas Asep Kita Bisa Banyak Sekali Mendapatkan Insight Baru Dan Juga Informasi Bahwasannya Jangan Menyerah Nulis Dari Sekarang Cari Topik Yang Menarik Terus Juga Konsultasikan Atau Juga Kemudian Dengan Dosen Pembimbing Harus Juga Kolaborasi Baik Bapak Ibu Ada Banyak Sekali Pertanyaan Ini Boleh Langsung Saya Bacakan Dari Pertanyaan Bapak Ibu Dari Ada Pertanyaan Pertama Ada Dari Dari Kakak Atau Dari Mbak Su NJ Ingin Tertanya Terkait Bedanya Skopus Dan juga WOS Atau Web Of Science Apa Langkah Searching Sama Ya Barangkali Mas Asep Ada Pengalaman Ketika Terkait Dengan Skopus Web Of Science Apakah Langkah Searching Sama Dan Apa Kaitannya Dengan Orchid Dan Research Gate Itu Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Apakah Kapan Terbitnya Loe-nya Kapan Terbit Loe-nya Dari Jurnalnya Mas Asep Boleh Dijawab Terlebih Dahulu Mas Asep Jadi Bisa Dikatakan Sama Dalam Proses Pencarian Jurnal Kemudian Untuk Tanya Berikutnya Tentang Orchid ID Jadi Itu Sebagai Nomor ID Research Kita Ketika Kita Akan Submit Ada Beberapa Jurnal Yang Membutuhkan Orchid Tersebut Tapi Pengalaman Saya Ada Yang Jurnal Tidak Membutuhkan Orchid Ya kita Tinggal Buat Saja Itu Mudah Bikin Akun Dan Nanti Kita Punya Nomornya Gitu Itu Bisa Buat Di Internet Di Websitenya Begitu Mas Ripto Baik Untuk Sepertinya Sama 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 Seperti Dua Database Untuk Mengindex Dan Cuma Bedanya Mereka Beda Di Provider Atau Di Ininya Di bawah Namanya Seperti Alscopus Di Elsevier Kemudian Di Web of Sain Ada Beda Sendiri Juga Tapi Wada Intinya Sama Kemudian Pertanyaan Berikutnya Bapak Ibu Kita Baca Ada Banyak Sekali Pertanyaan Mas Menarik Sekali Dari Bapak Danar Saputra Di Purwokerto Beliau Ingin Bertanya Terkait Tadi Disampaikan Juga Oleh Kang Asep Bahwasannya Di Januari Dan Sampai Mardi 2021 Status Paper Rejected Dan Ada Yang Tidak Merespon Untuk Yang Tidak Merespon Tadi Apa Harus 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 Lakukan Apakah Sedang Menunggu Terus Kemudian Seberapa Toleransi Kita Menunggu Sehingga Bisa Kita Withdrawal Artikel Kita Tadi Mas Aset Pertanyaan Yang Menarik Jadi Ketika Tidak Ada Yang Merespon Karena Untuk Kasus Saya Saya Waktunya Terbatas Untuk S2 Ini Hanya Dua Tahun Sementara Nanti Proses Ke Publishnya Lama Lagi Saya Menunggu Satu Untuk Bicara Jurnal Yang Lain Jadi Ya Karena Kita Dikejar Waktu Menurut Saya Tidak Masalah Untuk Polisi Seperti Itu Jadi Jika Tidak Ada Respon Kita Coba Subbit Ke Jurnal Yang Lain Mas